Salam jumpa pemirsa Kembang Lambe kembali hadir untuk memberikan sejumlah informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Saya Devi Ade, inilah Kembang Lambe selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Duta Sasa kembali berlanjut roadshow di beberapa kelurahan di Kota Kediri, lokasi kedua yang menjadi tempat adanya Duta Sasa, yakni di Kelurahan Campurjo. Acara yang berlangsung meriah dengan menerapkan protokol kesehatan ini dihadiri sekitar 100 ibu-ibu dari Kelurahan Campurjo, Kota Kediri, maupun kader PKK Kelurahan setempat. Saat masuk, peserta wajib melakukan cuci tangan, pengecakan suhu tubuh, dan wajib memakai masker selama acara berlangsung. Dan tak lupa, registrasi terlebih dahulu. Selain diikuti oleh ratusan ibu-ibu aktif dan kreatif dari Kelurahan Campurjo, kegiatan ini pun juga dihadiri oleh Camat Mojoroto, Babin Sah, dan Babin Kamtip Mas Kelurahan setempat. Kami dari Kelurahan Campurjo bersama warga merasa terbantu dengan adanya acara ini. Ini apresiasi karena ini nanti harapannya akan bermanfaat terutama untuk ibu-ibu yang ada di rumah, juga untuk para pelaku usaha bisa menambah penghasilan daripada memasak-memasak ini. Dan ke depannya nanti bisa diadakan acara seperti ini, mungkin bisa outdoor di luar ruangan seperti ini. Dalam sambutannya, Kepala Kelurahan Campurjo, Kota Kediri, selaku tuan rumah, berpesan kepada ibu-ibu para peserta Duta Sasa untuk ikut mengikuti dan menyimak berlangsungnya acara. Karena nantinya akan bermanfaat saat membutuhkan ide memasak, selain itu juga bisa mendapatkan penghasilan. Kita Sasa ini nanti sebagian acara pada pelatihan juga, juga ada sedikit demo. Nanti akan ada perbandingan antara masakan yang memakai Sasa dan yang tidak memakai Sasa. Seperti itu. Seperti juga kita ketahui bersama, demo yang sangat disenangi oleh bapak dan ibu, yaitu demo Masa. Oke, mungkin singkatkan acara juga pesertanya ini jumlahnya ada 100 orang. Semuanya ibu-ibu. Dalam kesempatan yang sama, Camat Mojoroto turut mengajak ibu-ibu untuk aktif dan kreasi lagi dalam hal mengolah makanan, terlebih dengan adanya aneka produk dari Sasa. Dengan itu, pada saat puasa, bisa berkreasi dalam mengolah makanan untuk takjil maupun menu berbuka puasa. Ini heran-heran dengan ibu-ibu pandang memasak, pandang meramu, bumbu-bumbu bisa membuat betan. Saya jarang keluar, Pak. Kalau makan dulu, Pak. Teman-teman. Karena masakan itu sayang, enak. Enak. Karena satu dengan sekarang itu, sesuatu yang paling disukai istri itu, kalau suami, masakannya jadikan hancor. Ini kukuh, terus. Jelasan, cincin, kemarin. Lalu, dibelajar dari pagi, masak, sampai banyak makan, mendapat apresiasi dari suami. Harapan saya, dengan kegiatan Duta Sasa, dilanjutkan latihan bagaimana, tata cara memasak yang baik, itu bisa memberikan asupan makanan buat keluarga yang bahagia. Ini yang terakhir. Keluarga bahagia dalam suatu keluarga, ini menghadirkan anak-anak yang sehat, yang cerdas, yang kedepan, anak-anak juga teruskan untuk keluarga. Tim leader Duta Sasa Arya Kediri mengajak puluhan ibu-ibu ini untuk bergabung menjadi Duta Sasa, agar mendapatkan penghasilan tambahan, trading gratis, dan tentunya bisa berkesempatan mendapatkan hadiah menarik. Caranya, tiap Duta Sasa yang berhasil menjual produk Sasa akan mendapatkan poin, dan poin-poin tersebut nantinya bisa ditukar dengan reward menarik yang sudah disiapkan. Sehingga upaya ini bisa dijadikan upaya ibu-ibu untuk menambah penghasilan tambahan dari rumah. Alhamdulillah ini sangat bermanfaat dan sangat sinergi dengan kita terkait dengan rencana membangun UMKM di Kota Kediri, khususnya di Mojoroto. Dengan kegiatan dari PT Sasa Indonesia, ke depan ekonomi setelah pandemi bisa bangkit dan masyarakat akan semakin bisa mandiri dalam usaha menengah kecil mikro di Kecamatan Mojoroto. Tanya sosialisasi, juga ada demo masak yang dilakukan oleh pegawai PT Sasa Inti, yaitu memasak-masakan tahu krispi dengan menggunakan produk tepung Sasa serbaguna. Dengan dipraktekan langsung di demo masak ini, ibu-ibu diberikan tips bagaimana cara mengolah tahu yang renyah di luar dan lembut di dalam. Antusiasnya pun begitu luar biasa karena dirasa bermanfaat bagi keluarga untuk berinovasi. Ya, senang tambah pengetahuan, tambah wawasan, kita jadi lebih tahu tentang produk-produk Sasa. Selain tepung, Sasa juga memiliki salah satu produknya yakni Sasa Santan dengan mengandung omega-3 dan terbuat dari nabati sehingga bisa langsung dimakan atau dikonsumsi terlebih dahulu tanpa dimasak. Perpaduan ketan hitam dengan santan Sasa asli ini semakin menambah nikmatnya olahan makanan yang telah tersaji. Menu ini bisa menjadi pembuka untuk takjil ataupun menu makanan sehari-hari. Itu memang ibu-ibu ini kalau memasak harapannya yang pertama itu memang untuk keluarga, untuk bapak-bapak semangatnya, motivasinya juga agar tidak senang makan di luar rumah. Itu bisa terwujud kalau masakannya enak, lejat dan dengan acara ini bisa terbantu bagaimana memilih meramu masakan supaya dirasakan suami dan seluruh keluarga. Wah yang luar biasa ya, luar biasa ini ibu-ibu di tengah situasi seperti ini selalu try and error. Belajar coba salah-coba salah enak apa enggak. Ini ada pelatihannya, gimana cara masak enak. Harapan saya masak enak, suami jadi petah di rumah. Masak enak, anak-anak sehat, keluarga bahagia. Uniknya, ibu-ibu peserta Duta Sasa juga bisa bersuap foto di photopoot yang telah disediakan dengan mengupload di sosmed pasif-masing ala brand ambasador produk Sasa. Dimana Duta Sasa ini turut mengajak ibu-ibu untuk ikut serta aktif menjadi member Duta Sasa. Hadiahnya pun tak tanggung-tanggung. Untuk satu orang Duta Sasa yang beruntung bakal mendapatkan hadiah umroh atau emas yang diundi di akhir periode bulan Desember. Terima kasih buat Sasa yang telah melewankan waktunya untuk keluarga, apa, kelurahan Campurja ini. Sehingga warga Campurja mungkin ibu-ibunya bisa lebih semangat lagi dan lebih berkreasi lagi, berkrealia dalam, apa, untuk mengolah produk Sasa bisa dipasarkan lagi di sosmed-sosmed bagi yang punya. Kemurihan Duta Sasa di kelurahan Ngadirjo ini juga diakhiri dengan bagi-bagi voucher dan door prize kepada peserta Duta Sasa. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan dari PT Sasa Inti kepada Camat Majoroto dan Kepala Kelurahan Campurja serta foto bersama. Sasa melezatkan santan sehat ya Sasa Santan. Dari Kediri, Tim Liputan JTV melaporkan. Pemirsa informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Kembang Lambe edisi hari ini. Jangan lupa kunjungi akun sosial media kami di Youtube JTV Biro Kediri dan Instagram at JTV Kediri. Saya Dvi Ade, mewakili kerabat kerja. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV. JTV Under Kediri JTV Birok Terima kasih. Terima kasih.